Halo, kembali lagi di kelas Dr. Kiki Hendrawati. Seperti yang sudah disebutkan di kuliah sebelumnya, kali ini topik kita adalah Occlusal Adjustment. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Selamat jumpa lagi di kuliah saya kali ini dengan tema Occlusal Adjustment. Apa itu Occlusal Adjustment? Occlusal Adjustment itu penyesuaian Occlusal. Apa definisi dari Occlusal Adjustment? Yaitu merupakan reshaping permukaan Occlusal tertentu untuk stabilitas dan Occlusi yang non-traumatik. Tujuannya apa? Yaitu untuk merawat problema trauma Occlusal atau traumatic Occlusi. Jadi Occlusi yang traumatik, yang dapat menimbulkan traumatik. Kedua, untuk mengurangi meningkatnya kegoyahan gigi. Ya, jadi kalau ada gigi yang goyah, harus Anda cek dulu apakah ada traumatik atau tidak. Jadi, jika pasien datang ke Anda dengan keluhan gigi goyah, Anda harus mengecek dulu apakah gigi itu merupakan kegoyahan yang disebabkan oleh Occlusi yang traumatik atau karena periodontitis. Ya, karena Occlusi yang traumatik itu dapat menimbulkan injuri pada jaringan periodontal dan akhirnya menimbulkan kegoyahan gigi. Ya, selanjutnya Apa? Indikasi dan kontraindikasi dari Occlusal Adjustment. Ya, indikasinya yaitu adanya Occlusi prematur. Yaitu Occlusi apabila rahang atas dan rahang bawah dioklusikan akan ada satu atau beberapa gigi yang Occlusi lebih dahulu. Ya, seperti kelahiran bayi prematur itu dilahirkan lebih awal. Ini sama. Jadi, ada satu atau beberapa gigi yang Occlusi terlebih dahulu sehingga bisa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Kemudian, nomor dua adanya tekanan Occlusi yang berlebihan. Ini juga misalkan pada pemasangan protesa atau bridge atau alat ortodonsi itu juga bisa menyebabkan tekanan Occlusi yang berlebihan. Sehingga akan menyebabkan gigi tertekan yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan gigi menjadi goyah. Kemudian kontraindikasinya yaitu adanya kegoyahan gigi yang tidak disebabkan oleh Occlusi yang prematur. Jadi, kegoyahan gigi itu ada yang disebabkan oleh penyakit predontal yaitu predontitis. Predontitis itu karena tulang alveolnya resopsi ya. Jadi, menurun. Sehingga dukungan giginya itu berkurang sehingga terjadi kegoyahan. Juga kegoyahan gigi yang disebabkan oleh traumatik Occlusi tadi kemudian ada kegoyahan gigi yang disebabkan oleh adanya trauma misalkan kecelakaan itu juga kegoyahan ya. Tapi ini kalau di period ini kalau kecelakaan itu bukan bidangnya sini jadi kecelakaan terus gigi menurut goyah dan difeksasi itu misalnya di bagian bedah mulut ya. Kalau di periodontal ini di period ini kegoyahan gigi yang disebabkan oleh traumatik Occlusi satunya kegoyahan gigi yang disebabkan oleh penyakit predontal yaitu predontitis jadi harus bisa dipindahkan. Nah, kegoyahan gigi yang disebabkan oleh penyakit predontal atau predontitis merupakan kontraindikasi dari Occlusal Adjustment. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui apakah itu ada traumatik Occlusi atau tidak? Ya pertama harus ada kegoyahan gigi Nah, kegoyahan gigi itu dicek apakah kegoyahan gigi itu karena adanya Occlusi yang traumatik atau karena periodontitis ya jadi gigi goyah terus dicek caranya bagaimana ini ada adanya fremitus ya fremitus itu dicek pada gigi goyah tadi tangan kita atau tanang pasin diletakkan pada gigi yang goyah tadi ditempatkan pada ujung akarnya yaitu pada apex kemudian gigi rahang atas dan rahang bawah dikatukan ya sehingga nanti ada gerakan ya di apikal gigi tadi untuk dikatapun ada gerakan akarnya bergerak kayak vibrasi namanya fremitus ya nah jika ada fremitus berarti itu ada traumatic okusi okusi kemudian tempatnya ya karena gigi itu ada permukaannya ada beberapa permukaannya jadi bagaimana ngecek mana yang ada okusi prematur atau traumatic okusi di cek dengan articulating paper ya articulating paper diletakkan pada gigi yang goyah kemudian pasien disuruh mengatuk-ngatukkan giginya nanti akan ada pewarnaan pada gigi yang okusi prematur ya ini merupakan contoh ya contoh dari gigi dengan tes articulating paper menunjukkan warna kemerahan pada daerah yang ada okusi yang prematur dan ini alat-alatnya yaitu bur ya diamond bur untuk mengurangi gigi atau tonjol yang menimbulkan okusi yang prematur selanjutnya bagaimana cara melakukan okusi adjustment yaitu dengan selective grinding terlihat pada gambar 878 kepada gigi review posterior penyesuaian okusi dilakukan dengan selective grinding pada gigi yang mengalami trauma okusi ditandai dengan adanya penebalan warna karena telah dilakukan cek dengan articulating paper nomor 1 lihat gambar nomor 1 jika penebalan warna terjadi pada lereng posa bukal rahang atas dan permukaan bukal rahang bawah maka pengurangan dilakukan terutama pada lereng bagian dalam dari tonjol bukal rahang atas tetapi jika belum cukup bisa dikurangi permukaan luar dari tonjol bukal rahang bawahnya seperti contoh pada gambar ya kemudian lihat pada gambar 8 7 9 di gambar 2 ya jika penebalan warna terjadi pada permukaan lereng posa rahang atas dan rahang bawah maka pengurangan dilakukan pada kedua permukaan lereng posa tersebut ya tetapi untuk gambar 3 yaitu pada gambar 8 8 kosong di angka 3 jika penebalan warna terjadi pada tonjol palatal rahang atas dan lereng fosa rahang bawah maka pengurangan utamanya pada lereng fosa rahang bawah pengurangan bisa ditambah dengan pengurangan permukaan palatal rahang atas yang berkontak jika diperlukan selanjutnya ini contoh dari fulcron fulcron yang menimbulkan traumatik vertikal ini dapat dilihat tonjol palatal dari rahang atas terhadap fosa rahang bawah jadi yang dikurangi tentunya yang fulcron sebisa mungkin karena kalau mengurangi gigi asli sayang semaksimal mungkin dilakukan pengurangan pada fulcron kemudian pada gambar 882 pada gigi anterior pada gigi anterior jika pada gerakan protusif ada gangguan maka yang dikurangi adalah permukaan fasial dari gigi rahang bawah yang gambar A kemudian yang gambar B jika tidak terjadi gangguan pada gerakan protusif maka yang dikurangi permukaan palatal dari gigi anterior rahang atas ya selain terakhir yaitu tentang TFO atau trauma from ocusion saya membahas tentang ini karena ada hubungannya dengan ocusi yang traumatik mungkin di kuliah yang lain nanti ada membahas tentang penyakit dan kelainan periodontal mungkin akan dibahas lebih detail ini saya bahas pintas traumatic ocusion yaitu ocusi yang menghasilkan injury injury nya apa namanya trauma from ocusion sehingga trauma from ocusion merupakan injury jaringan periodontal yang disebabkan oleh adanya ocusi yang traumatik maaf ya maaf ya kadang saya menyebut traumatic ocusi kadang ocusi yang traumatik sama ya kemudian TFO itu bukan merupakan ocusal force ocusal force tekanan ocusal tapi merupakan kelainannya yaitu injury nya penyakit nya katakan lah gitu ya kemudian TFO ini ada dua yaitu primary trauma from ocusion yaitu TFO yang etiologi nya adalah karena adanya ocusal force yang tadi saya katakan bahwa ocusal force yang berlebihan yaitu ocusi yang traumatik ciri-cirinya tidak ada pocket ya jadi kegoyahan gigi tadi hanya disebabkan oleh ocusal force ya nanti perawatannya otomatis hanya ocusal adjustment dan gigi akan otomatis nanti kembali kuat kemudian yang kedua adalah secondary trauma from ocusion nah secondary ini sudah ada pocket pada giginya sehingga tekanan ocusal yang sebetulnya normal bisa dianggap itu kuat menimbulkan tekanan ocusal yang berlebihan ya karena sudah ada pocket keadaknya sudah tidak sehat sehingga tekanan yang normal menjadi tekanan yang seolah-olah kuat ya sehingga menimbulkan apa sakit karena juga sudah ada penyakit sebelumnya ya saya kira itu tentang ocusal adjustment nah demikian kurang lebihnya tentang topik kita kali ini kalau ada pertanyaan seputar materi langsung saja chat ke nomor dokter gigi hendrawati terima kasih sudah mengikuti proses belajar ini dan tetap semangat belajar ya selamat menikmati